Perkara Tedakwa Sakatatal Bin Bagja dalam Perkara Pidana Nomor 16 Garis Miring Pitsus Anak 2016 PNCBN tanggal 7 Oktober 2016 yang amarnya menyatakan anak Sakatatal Bin Bagja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana Jumta Putusan Kasasi Nomor 20607K Garis Miring Pitsus Anak 2016 telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Agustus 2017 yang menguatkan putusan Judek Pakti atau Hakim Tingkat Pertama Jumta Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50 Garis Miring Pitsus Anak Garis Miring 2016 PT Bandung tanggal 02 November 2016 Secara fakta dan secara yuridis dalam surat dakwaan penuntut umum telah diuraikan yang pada pokoknya disimpulkan antara lain bahwa terdakwa Sakatatal Bin Bagja hanya melakukan pemukulan sebanyak satu kali yang mustahil dapat menimbulkan kematian yang dijelaskan juga dengan hasil pisum et revertum nomor titik fair 77 9 2016 dokpo tertanggal 13 September 2016 dan telah didapatkan hasil gambar pada saat Muhammad Rizky Rudiana pertama kali mengalami peristiwa meninggalnya tersebut sehingga haruslah dipandang sebagai adanya nofum sebagaimana dimaksud dalam memori peninjauan kembali sehingga pertimbangan hukum akwa putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara nomor 16 Pitsus Anak 2016 PNCBN tanggal 7 Oktober 2016 beralasan menurut hukum untuk dibatalkan lebih lanjutnya bahwasannya penuntut umum dalam memberikan dakwanya mencampur adukan antara terdakwa Sakatatal dengan terdakwa yang lainnya yang mana jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan tuntutan yang dihadapi oleh terdakwa yang masih berumur 15 tahun saat itu dengan alasan telah diterapkannya pasal 340 jumto 338 dan ironisnya pada putusan kasasi perkara nomor 2607K garis miring Pitsus Anak 2016 tanggal 1 Agustus 2017 justru judek juris telah memasuki ranah menilai atau penilaian fakta bukan terhadap penerapan hukumnya demikian halnya juga dengan putusan pengadilan tinggi nomor 50 garis miring Pitsus Anak 2016 PT. Bandung tanggal 2 November 2016 yang amarnya berbunyi menguatkan putusan pengadilan negeri Cirebon tanggal 10 Oktober 2016 nomor 15 Pitsus Anak 2016 PNCBN tersebut secara eksepsional bahwa pertimbangan dan pendapat hukum judek juris mahkamah agung dalam putusan nomor 2607K Pitsus Anak 2016 tanggal 1 Agustus 2017 pada halaman 41 strip kedua justru dapat dikualifikasikan sebagai penilaian hasil pembuktian dan secara subjektif cenderung bertendensi menghukum atau menjatuhkan pidana tanpa didasari pertimbangan hukum yang cukup atau all one don't do gomitivir insufficient judgment oleh karenanya terdakwa saat ini pemohon peninjauan kembali memohon supaya terhadap alasan-alasan keberatan dalam permohonan peninjauan kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu rangkaian alasan hukum yang berkesinambungan dalam pemeriksaan peninjauan kembali mengingat surat dakwa penuntut umum dalam perkara terdakwa terpidana menyebutkan antara lain sebagai berikut terdakwa saka tatal bin bakja menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan seterusnya karena itu terdapat dan terjadi kekeliruan yang nyata pada pertimbangan hukum akwo dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara 2607K Pitsus Anak 2016 tanggal 1 Agustus 2017 dengan amar yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi 1 jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri kota Cirebon tersebut menolak permohonan kasasi dalam permohonan kasasi 2 anak saka tatal bin bakja tersebut dengan atas dasar pertimbangan mahkamah agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali antara lain pada pokoknya sebagai berikut 1. bahwa dalam penerapan hukum acara mengenai PK terdapat ketentuan undang-undang lain yang mengatur bahwa terhadap permohonan PK dapat diajukan hanya satu kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman jumto pasal 66 ayat 1 undang-undang nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 3 tahun 2019 tentang mahkamah agung sesuai surat edaran ketua mahkamah agung RI tanggal 31 Desember 2014 nomor 7 tahun 2014 tentang pengajuan PK dalam perkara pidana pada butir angka 3 yang menyatakan bahwa pemohon PK dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali sehingga pertimbangan hukum majelis tingkat kasasi tersebut diatas tercermin tidak adanya harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman berdasarkan pasal 24 ayat 2 undang-undang 1945 yang menyatakan dan menegaskan pada pokoknya bahwa kekuasaan hakim dilakukan oleh sebuah mahkamah agung bahwa tidak terlepas dari urean diatas alasan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas diizinkan dan perkenankan pemohon PK mengumumkan alasan PK yang didasarkan pada pasal 263 ayat 1 Kuhab dan lebih khusus pada alasan sebagaimana ditegaskan pada pasal 263 ayat 2 Kuhab